sebelum covid gunung merapi meletus pernah kan, kalau secara psikologi orang itu asap yang mengepul atau apa namanya saya lupa ya itu kan membentuk semar mas, coba ingat-ingat nanti nah pada saat itu selang beberapa hari ada pas di atas saya awan itu membentuk semar mas awan membentuk semar? iya jelas banget besar gak mas? besar banget, nah terus menunjuk ke arah timur waktu itu zona hitam mana mas, covid mas, Surabaya ya itu mas terus selang beberapa bulan dari arah utara, muncul lagi dia? muncul lagi sama bentuknya? sama banget Indonesia mas, susun mikrofon orang yang sangat percaya dengan kekuatan kata-kata Masa yang sebelah itu dulu kan sebenarnya secara apa ya Secara finansial dia sudah selesai Cuman cari istri agak susah gitu Terus kebetulan saya kan gampang cari cewek dulu kan Berguru dia sama saya Agak sidikir Saking ganteng ya mas Agak sidikir lagunya adalah Waktu itu Akhirnya ku menemukanmu Tak suruh bayangkan Wanita yang dia inginkan naik motor Naik mobil seolah-olah dia sudah duduk di sebelahnya Dan terwujud Saya nikah Nyata gak? Yang satunya tapi sudah meninggal Jadi iya satunya sudah meninggal Sama-sama mempraktekan lagu itu Jadi saya nikah nih Saya resepsi nih ya Saya resepsi Dua hari dia Dua hari temanku satunya lagi yang sudah meninggal itu Tapi itu bukti nyata Iya Luar biasa mas Iya Real itu mas ya Iya Tapi gini mas Itu ada masuknya juga Mungkin zaman SD atau SNP Kita kalau mau ngafalin Harus pakai lagu kan mas Iya Misalnya apa ya Planet-planet Mas Venus Bagul Moryensi Dona Koake Putri Mars Jupiter itu Sekarang puji-pujian Di masjid Di musholah Itu kan pakai lagu Nah itu Itu sebenarnya kan Gini mas Alam Alam itu merespon Alam itu punya alunan musik Frekvensi sendiri mas Oke Nah itu loh Makanya kalau kita Berpikir terus nyanyi Itu kalau di respon Alam kayak gini Nyambung frekuensinya Bisa jadi mas Itu mas Makanya enak tembuk Malekat lewat Iya Hati enak wali lewat Nah itu Dan Banyak juga kayaknya Penelitian terkait dengan hal itu Iya bener mas Penelitian tentang Safe Talk Berbicara dengan diri sendiri Iya Memberikan sugesti positif Setelah 30 hari Kemudian Terbukti Ada perubahan yang luar biasa Sehingga kalau kita Sebenarnya tahu Rahasia-rahasia Seperti itu Sebenarnya udah gak perlu Kita Puntang-panting Cari orang pintur Cari segala macem Cukup kemudian Mengenal Pola-pola Apa Pola-pola kehidupan Kita sendiri Betul Iya Oke Gini mas Daripada saya lupa Gini loh mas Pola-pola hidup itu Sebenarnya Itu Semua seluruh dunia Itu hampir sama mas ya Ambil contoh Gitar mas ya Gitar Atau piano Itu nadanya Apa aja sih mas Waduh gak paham musik A, B, C, D kan Kunci-kuncinya ya Ini yang paham Nah kunci-kuncinya ya Iya Sekarang diingat-ingat Kalau kita musiknya bagus Kita bikin nada bagus Kira-kira Ngenang gak di hati Ya kehidupan tuh Seperti itu mas Polanya mas Padahal kunci-kuncinya Cuma itu-itu tok Tinggal kita kan Memainkan iramanya Itu kan polanya Di situ mas Oke Mas Terkait dengan pengalaman-pengalaman Yang irasional Barangkali Banyak sih Orang berdebat Tentang Sosok Kalau Dalam mitologi Jawa Itu kan Ada yang namanya Yang semar putru noyo Perdebatannya Tak lain Dan tak bukan begini Dia sosok manusia Ataukah kemudian Dia hanya Merupakan bagian Dari Ajaran filsafat Tentang Dunia kejawin Ya kan Sejarah Dan seterusnya Nah Pernah gak sih Mas Masnya itu melihat langsung Sosok Yang semar Atau apa Begitu Atau yang Menyerupai yang lainnya Gitu Gitu mas Ini Opini masyarakat Kan beda-beda Mas Betul Antara percaya Dan tidak Itu kan Apakah Itu makhluk mitos Atau apa Iya Tapi kenyataannya Yang saya alami sendiri Sebelum Gunung Covid Gunung Merapi Meletus Pernah kan Kalau secara psikologi Orang itu Asap yang mengepul Atau apa Namanya Saya lupa ya Itu kan Membentuk semar Mas Coba Dinget-inget Nanti Nah Pada saat itu Selang beberapa hari Ada pas Di atas saya Awan itu Membentuk semar Mas Awan membentuk semar Iya Jelas banget Besar ya Mas Besar banget Dan itu yang tahu Saya Persis Persisis banget Dan itu yang tahu Saya sama ibu saya Siang hari itu Mas Sore Kalau tidak salah Sore Sore Jadi semar itu Nunjuk ke timur Mas Udahlah Mirip banget Bukan mirip Asli Kayak semar itu Mas Jadi saya berpikir Ini benar Atau enggak Ya Nah Itu loh Mas Nah Terus Nunjuk ke Arah timur Waktu itu Zona hitam Mana Mas Covid Mas Surabaya Surabaya Ya itu Mas Terus Selang Berapa bulan Dari arah utara Muncul lagi Muncul lagi Sama bentuknya Sama banget Dan saya kaget Ini kenapa Nunjuk Ngarahnya Ke Arah Barat Tapi agak Nyondong Gini Mas Jogja Ya Lingkungan itu Mas Semarang Atau apa Itu Lama enggak Itu munculnya Lama banget Mas Apa yang Sama melakukan Waktu itu Saat melihat Jadi saya Sama teman Ingat Nanti Covid-19 Surabaya Akan hilang Perangsur hilang Nanti Pindah Ke Jawa Tengah Itu Ternyata Ada berita Berita Itu Selang Sehari Jawa Tengah Wow Besar-besaran Itu Mas Nah itu Waduh Jadi saya Oh bener ya Nah itu Makanya Kadang-kadang Saya bingung Sosok Semar Ini ada Atau enggak Iya Tapi Kenyataannya Saya melihat Saya melihat sendiri Dan yang ketiga kali Tapi saya dalam mimpi Ada Beberapa minggu Mas Tapi Semar itu Bentuknya Nyata Mas Tapi Nunjuk Ngarahnya Ke Ke Mana Ke Selatan Mas Itu Kenapa Terus Ada Dua orang Itu Ditunjuk Dua orang Mas Dari Selatan Itu Selatan Sini Mas Selatan Timur Iya Dua orang Laki-laki Terus Bawa Obor Mas Satu orang Bawa Obor Dari Bawah Terus Naik Ke Atas Mas Ke Langit Mas Itu Itu Sampai Sekarang Apa Firasat Apa Lagi Saya Suka Bingung Mas Mengartikan Nah Berarti Melihat Hal-hal Aneh Seperti itu Memang Sudah dari dulu Mas Dari dulu Mas Tapi Perasaan Takut Apa Enggak Ya Sebenarnya Ada Mas Tapi Gini Mas Dibilang Takut Tapi Kenyatanya Kita Bulu Kuduk Kita Pasti Berdiri Mas Tapi Kalau Dibilang Sintafik Istilahnya Ilmiahnya Mas Manusia Dengan Makhluk Galus Negatif Dan Positif Dan Pastikan Pasti Kalau Ketemukan Pasti Anu Ya Itu Pasti Ada Mas Memang Beneran Ada Oke Saya Coba Flashback Ke Yang Tadi Mas Yang Apa Kugusan Pulau-pulau Di Indonesia Banyak Yang Dikenangi Air Itu Dengan Melihat Disitu Ada Korban Gak Mas Kayaknya Korban Pasti Ada Mas Pasti Iya Dan Itu Banyak Sekali Mas Makanya Saya Berpesan Hati-hati Kondisi Saat Sekarang Ini Gitu Jadi Ya Moga-moga Kita Semua Berdoa Aja Mas Ya Jangan Sampai Terjadi Bisa Selamat Semuain Jawa Termasuk Tapi Yang Paling Parah Mana Mas Ada Yang Lebih Parah Daripada Jawa Dari Gambaran Yang Terlintas Itu Semua Parah Mas Kecuali Papua Kalau Sulawesi Ini Mas Batu-batu Gede Sama Kerikil Kerikil Itu Mas Apa Ya Kalau Gempa Atau Apa Mas Yang Batu-batu Itu Iya Kemungkinan Itu Itu Waktu Menangkap Atau Melihat Terlintas Gambaran Yang Menakutkan Itu Sudah Lama Ya Mas Ya Lumayan Mas Tapi Kan Dari Situ Kita Bisa Melihat Mas Titik-titik Bencana Sudah Ada Mas Itu Mas Oh Yang Diberita Iya Itu Kan Peringatan Sebenarnya Mas Itu Mas Kita Hati-hati Preventive Semacam Itu Mas Oke Di Di Apa Masa Yang Sangat Kritis Itu Yang Sesuai Di Gambaran Itu Kalau Feeling Nya Jenengan Kira-kira Masih Lama Gak Itu Saya Gak Bisa Nyebutin Mas Ini Mas Iya Jadi Karena Akan Menyalahi Aturan Mas Ada Sesuatu Yang Bisa Di Floor Ada Kena Ke Saya Juga Nanti Mas Ke Siku Mas Kembaran Itu Jelas Jelas Banget Mas Jadi Semacam Ini Jangan Nonton TV Kayak Gini Ya Yaudah Kayak Gitu Oke Oke Mas Saya Melanjutkan Diskusi Kita Tadi Terkait Ini Barangkali Yang Menarik Dibahas Itu Tentang Energi Mas Iya Yang Paling penting Tentang Energi Orang Itu Kan Kalau Berdasarkan Penelitian Atau Riset Begitu Ya Ketika Dia Apa Itu Namanya Pemalu Itu Kan Energi Paling Rendah Terus Nanti Naik Lagi Naik Lagi Sampai Ke Level Aman Begitu Ya Ada Energi Cinta Wah Itu Gimana Sih Penjelasannya Sedikit Aja Supaya Kemudian Kita Berlomba Lomba Untuk Menjadi Orang Yang Baik Itu Ya Intinya Gini Mas Memang Penelitian Sudah Ada Mas Ya Tapi Secara Pribadi Pernah Juga Kita Apa Ya Merasakan Sendiri Makanya Level Level Terbawa Itu Suka Apa Ya Ibaratnya Mengeluh 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 Itu kan level terendah Mas Level terendah Terus yang paling aman Ya intinya kita bahagia Itu aja Mas Ya Langsung diambil Disitunya Energinya Luar biasa Mas Jadi itu bisa membawa Aura Energi Ke Lingkungan Sekitar Ya Ibaratnya Jeningan Bisa Menggendong Se-RT Gitu Mas Sampai Begitu Iya Mas Suka Menolong Sedekah Ke Orang Itu Misalkan Ada Bencana Mas Ya Jeningan Sama Aja Mikul Orang Se-RT Itu Mas Sampai Sebegitunya Iya Itu kan Kekuatan Energi Kebahagiaan Mas Itu Kalau Nggak Salah Penelitiannya David Huggins Ya Mas Dalam Bukunya Power Force An Anatomy Of Consciousness Itu Nggak Salah Ya Disitu Mengungkap Banyak Skala Skala Gitu Mas Kalau Nggak Salah Ya Skala Paling Rendah Sampai Skala Tertinggi Begitu Jadi Intinya Memang Kita Jangan Sampai Jadi Orang Itu Merasa Malu Terus Sekarang Memang Efeknya Kalau Malu Itu Kalau Nggak Salah Energi Yang Paling Rendah Sendiri Di Skala Huggins Orang Yang Malu Misalnya Dia Selalu Di Apa Dihina Di Cacimaki Sudah Malu Kan Bisa Bunuh Diri Diri Memang Bahaya Kemudian Di Atasnya Malu Merasa Bersalah Terus Apatis Selalu Sedih Takut Terlalu Berobsesi Pemarah Itu Juga Bahaya Terlalu Bangga Membanggakan Diri Nah Yang Mulai Yang Mulai Masuk Ke Level Power Itu Barangkali Berani Terus Netral Terus Punya Keinginan Yang Kuat Untuk Berubah Melakukan Penerimaan Menggunakan Akal Bodhi Dan Energi Cinta Yang Paling Bisa Dimudah Dipraktikan Berarti Kita Melihat Siapa Saja Itu Siapa Saja Pokoknya Penuh Dengan Cinta Tanpa Ada Kebencian Dasar Luar biasa Luar biasa Jadi Bukan Sesama Manusia Sesama Makhluk Di Alam Semesta Contohnya Gini Misalkan Teman Teman Minum Kopi Atau Apa Dikerak Semut Yaudah Jangan Diusir Semut Yaudah Nikmati Sama Sama Serius Itu Nanti Kalau Disuruh Pindah Pindah Beneran Mas Yaudah Nikmati Sama Sama Apa Segitu Itu Energi Cinta Mas Energi Cinta Pohon Yang Tidak Berbuah Bisa Berbuah Pasti Pasti Serius Pasti Pernah Buktikan Mas Pernah Jadi Misalnya Berbuah Puluhan tahun Mas Ya Bener Coba Tiap pagi Tiap sore Dibilangin Dibilangin Aja Mas Berbuahlah Yang Banyak Nanti Kita bagi Ke tetangga Tetangga Tidak sampai Sebulan Mas Tapi Kita harus Nyalurkan RR Cinta Mas Termasuk Keyakinan Kasih Sayang Pasti Mas Bahagian Terus Kedamaian Dan yang tertinggi Itu Apa ya Kalau enggak salah Pencerahan Ini tingkat Kesadaran Manusia Tertinggi Dimana Umat manusia Berpadu Dengan Keilahian Ini Barangkali Mungkin Semacam Tingkatannya Ini Mas Para Nabi Jadi Ini Sudah Bener-bener Sabdo Jadi Individu Pilihan Bisa Bisa Sebenarnya Gini Semakin Seseorang Itu Memikirkan Dan Menolong Nasib Banyak Orang Begitu Dia akan Cepat Sampai Ke Level Itu Bisa Jadi Mas Tapi Kalau manusia Biasanya Perlu Proses Mas Jadi Prosesnya Kan Kalau manusia Masih ada Ucup Diri Mas Itu Yang Perlu Dihilang Mas Jadi Kalau Bukan Bener-bener Orang Pilihan Itu Memang Susah Mas Jadi Cahaya Itu Memang Membuka Sendiri Mas Jadi Sebenarnya Bukan Sembarang Orang Juga Seperti Itu Bisa Tapi Harus Berproses Mas Jadi Rasa Ucup Diri Rasa Bangga Atau Apa Itu Memang Harus Dihilangkan Total Pas Rasa Keakuan Itu Harus Diminimalisi Iya Betul Akui Itu Harus Dihilangkan Sebenarnya Aku Itu Gampang Mas Makanya Kalau Bilang Saya Itu Saya Aja Kalau Aku Itu Kadang Kadang Enggak 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 Enulah Oke Terkait Dengan Ini Biasanya Para pelaku Spiritual Itu Selalu Dia Enggak 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 Semuanya Seneng Sama Koleksi Koleksi Pusaka Jimat Segala Macem Saya Tidak Mau Minta Pusaka Saya Cuman Pengen Klarifikasi Aja Pernah Enggak Jangan Misalnya Dalam Kondisi Tertentu Terus Tiba Tiba Datang Benda Pusaka Apa Gitu Pernah Enggak Mengalami Hal Seperti Itu Mas Iya Pernah Pernah Dulu Saya Dikasih Sama Ibu Saya Dikasih Semacam Apa Staken Apa Staken Centingan Kalau Jawa Centingan Icu Gancing Ratu Gitu Yang Ngasih Itu Ya Kalau Untuk Nolong Pengobatan Misalnya Sakit Perut Itu Dipakai Kan Itu Itu Terus Habis itu Ya Keris Kecil Itu Cuman Saya Tidak Terlalu Suka Jadi Tertarik Gitu Ya Banyak Mas Cuman Tidak Tertarik Tapi Datang Sendiri Datang Sendiri Cuman Ya Tak Pak Kerin Terus Tidak Usah Ditekan Ini Ini Mane Lah Gitu Ngerawat Sing Inilah Sing Nguno Lah Itu Selamat Terima kasih.